Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 saya disini cek cerita nanti akan dengarkan hati-hati ada hukumannya dulu ada seorang IAI namanya IAI Atok IAI siapa? Atok IAI Atok ini memiliki mulut di tujuh anak berapa anak? tujuh anak tujuh anak kita bicarakan namanya yang paling terkenal Ismail Ibrahim yang terkenal Ibrahim terus Ismail terus siapa lagi? yang terkenal Duhem Ibrahim sama Ismail suatu ketika tujuh murid ini merasa iri tau iri? iri iri itu apa ya? Pak IAI nya pilih kasih tau pilih kasih? tau ini diberi ini diberi ini diberi ini tidak itu ya yang pilih kasih tadi namanya Ibrahim kesayangannya Pak IAI Pak IAI tadi namanya Ibrahim suatu ketika Ismail Mbak Teng tau Mbak Teng sama temen-temennya yang lima Ismail sama temen-temennya bicara bilang Pak IAI kade musuh sini dikasih kita tidak dikasih bicara sama yang lima anak tadi yang namanya Ibrahim tidak menubris lama-kelamaan Pak IAI atau Pak IAI merasa merasakan wah ini murid-murid itu ada yang tidak beres ada yang mengganjil atau ngajil ada yang sesuatu yang tidak apa ya tidak mengenakkan akhirnya dunia saya apa mengumpulkan muridnya ayo murid-muridku silahkan kita punggung di dalam siap di dalam last Ibrahim Ismail dan lima temannya sekarang Sekarang Syekh Atok bicara mengawal mengambil pengawal ambilkan pisau sama ayam sebanyak jumlah murid-muridku berapa tadi muridnya suruh 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 tumpah tiga empat 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 tujuh pas siap akhirnya Syekh Atok bilang bicara wahai murid-muridku saya sudah lama sekali mendidik kalian saya sudah lama sekali mengajarkan kalian kepada keimanan ketakuan sekarang saya Atok namanya Atok tadi ingin supaya kalian tujuh murid tadi membawa pisau satu ayam satu lantas sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak diketahui orang yang tidak bisa dilihat oleh siapapun silahkan ambil satu pisau sama satu ayam silahkan sembelih di tempat dimana kamu menyimpin tidak ada yang tahu langsung Ismail wah mesti menang namanya tahu apa tadi Ismail semua lari kira-kira sembelihnya dimana biar tidak kelihatan siapapun kira-kira dimana kompok satu baris satu kira-kira dimana sembelihnya kompok satu baris depan dimana kamar mandi dikacil ya wajib dari kira-kira dikubur 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 nomor 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 dikormati diganti masuk akar nomor nomor dimana ngebelihnya biar tidak bisa melihatkan dikubur 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 masuk akar nomor tiga dimana kira-kira biar tidak dikubur waduh bicara yang lain nomor nomor dimana kira-kira dikubur 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 gimana di tengah laut ini wong kapal 2,45 baris terima kira-kira dimana dikubur dikubur tadi di dalam gua dikubur 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 akhirnya semuanya tadi ngambil besok ngambil ayam dikubur habis itu habis sudah selesai kembali ke pak yay dengan bangganya Ismail mengatakan pak yay saya pertama kali yang bisa datang kembali sini dengan pembawa ayam judah saya sebenar ditanya sama pak pak yay ya wih tok wih ma'il aku tadinya udah dimana dikubur 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 saya kaca tengok kanan kiri atas bawah enggak ada yang dia cuma saya yang kedua namanya tadi enggak ada dikubur aja ya Pak Ijo Pak Ijo Pak Ijo tahu tadi nyembeli saya dikubur wah pak yay saya tadi saya suruh jaga teman saya tengok kanan kiri ada enggak ada saya masuk buh saya sembil ya nomor tiga tengah hutan enggak enggak bisa satu yang tempat tengah laut yang lima di tengah dalam rumah bapak ibu saya saya suruh saya suruh keluar terus tak suruh melilingi karena ini ada ujian dari pak yay saya saya kunci rumah saya sebelit dan akhirnya saya kembali ke sini yang satu lagi yang namanya siapa tadi Ibrahim muter muter kanan kiri selatan barat yang utara ke timur ke atas ke bawah masih utuh ayamnya masih hidup akhirnya dengan kata kata saya kembali ke tempat akhirnya ketika sabir di dalam ruangan ditertawai sama enam anak gue dikatakan menyebeli piti aja gak bisa kita jadi soalin katakan gitu akhirnya apa Ibrahim mengatakan pak yay kami memang saya memang tidak bisa tidak bisa menyebeli ayam ini bukan karena aku tidak taat kepada ubah pak yay akan tetapi ketika aku menuju ke barat aku tidak bisa menyebelinya karena Allah menyebelinya saya lari ke timur saya juga tidak bisa karena Allah menyebelinya saya lari ke utara juga tidak bisa akhirnya aku tidak bisa menyebelinya dan akhirnya saya kembali ke sini dalam keadaan membawa ayam yang masih hidup akhirnya enam kurut yang tadi mengeceknya langsung tercengar tau tercengar supaya orang bingung bisa bisa tiba beritanya artinya dimanapun kita berada selama masih ada di bumi di langit di atas ketika kita bisa masih ada nyawa masih hidup Allah masih tetap mahal melihat akhirnya menjaukan tadi tidak jadi iri kepada dia memang anak yang cerdas disuruh menjaukan tidak bisa itu karena Allah itu maha melihat meskipun di dalam tamar mandi di kacik tetap Allah maha melihat meskipun disebelih di dalam buah si dalam tetap Allah maha melihat artinya kita sebagai manusia atau manusia 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 artinya kalau kita hidup di alam sumpah dunia ini kita harus tahu bahwa Allah maha melihat tontonnya boso boso yang tahu kuasa yang tahu kuasa atau tidak itu siapa kalian sendiri atau orang tua kalian sendiri tontonnya siapa ya alik keluar berhudu 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 selatuh berhudu berhudu ini apa yang luar yang tahu ini apa artinya ketika kita berbulan apapun kita suka bayangkan kecil kita kita harus ingat bahwa Allah maha melihat tonton berhudu 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 sabun ini oke kita berhudu kita bisa mau kalian kalau berdua baik ingin pilihan orang atau tidak artinya apa artinya kalau kita berdua baik itu harus tidak tidak usah perlu pilihan orang banyak Allah tidak maha dari orang begitu juga ketika kita berbuat masyarakat beberapa orang ingat tak ngolong jadu biasanya mas kontek pek jeruk pek jeruk pek kandung jimpung jimpitan ojong noel anak nilai lor pek buka long saut tenang pastor pek eh di pek jiko kok gak lupa bencang mawar kok gak lupa tunggu sepirtus sawayo Allah maha jangan doang entah melihat berbuat baik atau buat betul meskipun tidak ada yang melihat Allah maha melihat tetap dicatat ayo Allah jimpitan tanggal lomo malam kemis tetap itu mes tetap itu mes jadi objong lihat jangan gitu malu malu kalau kami tutup ada yang mau ditanyaan langsung langsung gas lho kabar ya jadi dimanapun kita berada entah sendiri entah berkumpul dengan orang banyak Allah tetap maha melihat buncinya itu kalian ingin sukses dunia akhirat peganglah itu Allah maha melihat Allah maha melihat Allah maha melihat pasti kalian tidak akan berbuat maksiat pasti kalian tidak akan mencungguh karena maka kalian tahu bahwa Allah maha maha malih silahkan bubuk yang santun tidur terakhir panik nafas berbuka 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 kami berbuka masih berbuka 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 Ya Allah, suara Allah, suahkanlah, suahkanlah, rahmatmu para kami, Jadikanlah, jadikanlah, Quran suci, jalan tarang hidup kami, Para anggota, engkau para kami, tiga kami, putra-putri, putra-putri, Satri dan setanah Membangkanku Kuran suci Membangkanku Kuran suci Jangan busak jadi anaknya Jangan busak jadi anaknya Sejati-jati hidup di dunia Supaya kita besok bisa masuk Wa rupa lah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walai ilaha illallah Qawla'ul Akbar Mara'auklah haraku Watahillah billah Qadilubin la'in oppah Qadil islami dinam Qadil Muhammadin Nabiya wa Rasulah Qadil simpi ilumah Walusuk nifat ma'asli Qadil umma fikahan Sayna wa fikahan Bahna wa fikana Ya wa likana Putu'ai haikan asli Qadil umma fikahan Sayna wa fikahan Bahna wa fikahan Ya wa likana Ya wa likana Qadil umma fikahan Sayna wa fikahan Wahna wa fikahan Ya wa fikahan Putu'ai haikan asli Qadil umma fikahan Wa fikahan Qadil umma fikahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Terus Kalau rokaan solatnya dua, dua rokaan berarti tiga, tiga, dua kali Siapa bilang, Tuhan bilang tiga, dua kali Kalau rokaannya empat kali berarti tiga, 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 dua Kalau rokaannya dua berarti empat, dua, empat, dua Tahu akhirnya ketiga bunyinya apa Ayat ketiga, tiga, 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 bunyinya bagaimana Ayat ketiga, apa bunyinya Berarti kalau solat yang baca sahur, angkat tangan Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah bunyinya Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah bunyinya Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah bunyinya Ayat ke-4 bunyinya Kalau imsak Berarti sholatnya kurang Kalau buka Ya madang Ya Ayat keempat bunyinya Ayat kelima Siapa yang tahu Artinya Ikhidina Sirota Mustaqim Mengkat tangan Mengkat tangan Yang tahu artinya Ikhidina Sirota Mustaqim Eh Tandu nurun Tandu nurun Eh Eh Tutup aturannya Tutup aturannya Tutup aturannya Tutup aturannya Tutup aturannya Apa-apa Eh Maju-maju Utan Tunggu Itu Tunggu Tunggu Selalu tiga Yang Tau Sama Tau Ayo, maju-maju Yang Tau maju Yang Tau maju Yang Tau maju Ayo, yang Tau maju Maju yang Tau Maju yang Tau Maju yang Tau Ayo Tidak bisa takut Tidak bisa takut Tidak boleh buka ukuran Buka ukuran Kamu sini Tidak tahu Buka ukuran Masuk nonton lagi Ayo, siapa yang tahu Ayo Ayo, siapa yang tahu Ayo, masuk nonton lagi Saya hitung 1-5 Jangan ada yang maju, masuk nonton lagi 1-2 3-4 Artinya tadi apa? Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memintamu Wah, salah Itu ayat keberapa? 5 Ayat ke 5 Coba di lihat Salam, salam, salam Salam, salam, salam Jujur, jujur, jujur Jujur, jujur Di acara Jujur, jajur Kali jalan yang lurus Ayat keberapa? Ayat keberapa? Ayat keberapa? Coba dibaca Alhamdulillah 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 Maliki Alhamdulillah Iyata Na'budu Iyata Nasta'in Ih dinas sirotol mustaqib Berarti ayat yang ketu? Yang ketu? Yang kelima Ayat yang kelima Itu dibaca setiap hari minimal berapa kali? Lima Berapa? 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 Ayat keberapa? Ayat keberapa? Soalnya Besok? Besok? Tepah! Enggak! Cepat. Kekan Berapa? Kekan Tepat. 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 Tepat jelas Salah Tepat jelas 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 Tidak, mas, solat. Ya, berapa? 18, 18, coba kita ini. Solat dua rekat, berapa? Selat sungguh berapa? 2! Selat dur berapa? 8! Solat, asar berapa? 8! Solat, maghrib berapa? 8! 8! 17! 17! 3! nah dibaca dibaca minimal setiap hari 17-17 kali artinya apa tadi artinya ya tunjukkanlah kami jalan yang buruk mas, kok mau cobing pintu mas, tunjukkanlah kami jalan yang buruk di nopi AWD ini orang yang buruk jalan ada yang tahu jawabannya, ada yang tahu jawabannya, kenapa kita harus baca hidra suratang setakir terus ditulis hikmahnya, bukan karena wajibnya, hikmahnya, faedahnya eh, kenapa siapnya yang tuu, kenapa anyways terus terus nengokak Maksudnya kita baca 17 kali Al-Fatul Ha' terutama Ibn Asir wa'al-Fatul Ha' Itu tunjukkanlah supaya kita ditunjukkan oleh Allah Semantiasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tulus jalan-jalan Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teman kalian ya? Teman kalian? Coba lihat teman-teman kalian Ada yang tahu? Sekarang dia misalkan sholat Terus besok apa di jaman dia sholat? Tidak Besok bisa dianja sholat? Sekarang puasa besok apa dijamin puasa? Tidak Makanya kita setiap hari baca inditas terlalu musta haki Supaya senantiasa kita diberi batu 7 Nah, selanjutnya umur berapa wajib sholat? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati salah semuanya salah semuanya salah semuanya jawabannya tidak salah semuanya jawabannya yang bukul itu jawabannya tidak kalau wajib jika jari sholat ada yang umurnya lima tahun disini kalau tujuh tahun kalau anak umur tujuh tahun kalau kau tidak mau sholat itu dihubung ya jadi kalau kalian diajari sholat harus mau karena belum dihubung kalau wajib terus dia tidak sholat pengenanggung dosa itu umurnya tak kalah sudah balik balik tahu balik tahu biasa biasa itu seperti apa berarti saya ini belum punya istri berarti berarti tidak akan sholat kau berarti tidak sholat kau berarti tidak sholat kau berarti tidak sholat kalau dosa kalau dosa kalau dosa tidak tombak sampai ketiga masuk sebentar nah bisa tanya lagi ada yang tahu di sini kelas SMP mana-mana SMP 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 ada berapa sholat 5 ada berapa sholat ada berapa sholat ada berapa sholat dari ke 17 sholat ada berapa sholat yang bacaannya tidak dikeraskan ada berapa sholat yang bacaannya tidak dikeraskan ada berapa sholat yang tidak dikeraskan tidak dikataik dua ini berapa sholat yang bisa berapa sholat yang tidak dikeraskan berapa sholat yang tidak dikataik berapa sholat itu berapa sholat yang tidak dikeraskan dan itu sumpah-sumpah anak yang tidak dikeraskan soalnya tidak ada kalau kita ambil Allah wabarakat tidak dikeraskan dikeraskan sati Allah wabarakat tidak ada kalau kebanyakan yang tidak dikeraskan baca dengan banyakan 8, 7, 8, 1, 4, 8, 4, 8, 8, 4, ya Ini mengasah ke konsentrasi Masa konsentrasi Kostadanya lagi Kostadanya lagi Ada berapa? Ada berapa? Anakmu Dianu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati